Menteri BUMN Erick Thohir langsung memerintahkan direksi PT Pertamina mengusut kasus tiga pekerja berseragam Pertamina yang melempar sekor anjing untuk diterkam buaya di Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelumnya aktivis binatang menduga empat pekerja itu karyawan subkontraktor yang menggarap pekerjaan untuk Pertamina. Kemudian melalui akun Instagramnya dengan tegas Erick Thohir pun mengatakan kejahatan terhadap binatang tidak dapat diterimanya. Diberitakan sebelumnya beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan dua pria dewasa mengenakan seragam Pertamina melempar anjing hidup ke arah buaya di sebuah rawa. Dalam video itu tampak dua orang masing-masing berseragam merah dan biru kemudian menangkap sekor anjing. Keduanya kemudian mengayun-ayunkan dan melempar anjing itu ke sebuah rawa yang dihuni oleh buaya. Sedangkan dua orang lainnya berperan sebagai perekam. Perekam pertama mengenakan seragam biru, sementara perekam lainnya terdengar tertawa sambil memberi aba-aba. Usai anjing itu dimakan oleh buaya, empat pelaku pun kemudian bersorak kegirangan. Setelah video ini viral di media sosial, ramai beredar dugaan bahwa keempat orang itu adalah karyawan Pertamina. Namun Pertamina telah membantah rumor tersebut. Melalui Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan setelah dilakukan penelusuran, para pelaku tersebut tidak tercatat sebagai karyawan Pertamina. Terima kasih telah menonton!